Halo semuanya, pada video ini kami akan mempersensasikan cara mengukur QOS atau Quality of Service dari video PBL kami, yaitu video pembelajaran dalam upaya penerapan kurikulum Merdeka Belajar untuk Madrasah Aljabar Kota Batam. Video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan lulus praktikum asesmen akhir semester mata kuliah jaringan multimedia. Perkenalkan saya Adrian Zofaldi dan saya akan menyampaikan hasil pengamatan Quality of Service menggunakan Wireshark. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah jasa internet, web browser, dan aplikasi Wireshark. Jasa internet yang kami gunakan adalah First Media dan kami akan menggunakan web browser Google Chrome. Agar hasil yang lebih maksimal, saya akan tutup semua halaman dan aplikasi lain yang dapat mempengaruhi hasil dari Quality of Service. Baiklah, sepertinya tidak ada. Langkah pertama adalah membuka aplikasi Wireshark. Kemudian video yang ingin diukur Quality of Service-nya. Ini dia. Kemudian pada aplikasi Wireshark-nya, saya akan memilih Wi-Fi 4 dan menekan tombol Start. Kemudian saya akan memutar videonya. Videonya akan saya putar selama 3 menit. Baiklah, saya sudah memilih Wi-Fi 4. Start. Play. Hi Juni, may I ask you? Hi, yes of course Anna. Why do we need to eat various kinds of healthy food? We eat various kinds of healthy food to be healthy. And why should we sweep and mop the floors? We should sweep and mop the floors in order to get rid of dirt. Baru saja adalah contoh singkat cara menyatakan purpose atau intention. Kira-kira anak-anak sudah tahu belum cara menyatakan purpose atau intention? Jika belum, mari kita pahami dan pelajari bersama. Apa itu intention or purpose of doing something? To state the intention or purpose of doing something artinya adalah untuk menyatakan niat atau tujuan dari melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris. Saat menyatakan tujuan dari melakukan sesuatu, biasanya kita dapat menggunakan kata-kata seperti in order to, so that, atau to. Selanjutnya, akan ibu jelaskan bagaimana cara menggunakan ketiga konjungsan ini. Yang pertama adalah kata sodet atau sehingga. Rumusnya adalah subject ditambah verb ditambah kata sodet ditambah subject dan ditambah verb lagi. Kira-kira gimana ya cara pakai sodet ini? Yuk, perhatikan rumus di samping. Contoh pertama yaitu, I put the fruit in the refrigerator so that it will be fresh all the time. Yang kedua, he studied English hard so that he could pass their test easily. Sekarang gimana ya cara menentukan subject dan verbnya? Jadi, di contoh pertama, subjectnya adalah I done it. Dengan verb, put, dan will be fresh. Pada contoh kedua, subjectnya adalah he done he. Setelah sodet, lalu verbnya studied dan pass. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah cukup jelas? Selanjutnya adalah kata in other to atau agar. Rumusnya adalah subject ditambah verb ditambah in other to dan ditambah verb one. Contoh yang pertama adalah we must have two computers in other to walk from cafe. Pada kalimat ini, kata we adalah subjectnya. Kata have adalah verb. Kemudian, disini kalimat in other to dan kata work adalah verb one. Contoh kalimat, Pertama, we must study hard in other to pass the English exam. Kedua, I can also swim in other to have strong muscles. Ketiga, I should wash the dishes right away after meals in other not to get harmful bacteria. Yang terakhir adalah to atau untuk. Rumusnya adalah subject ditambah verb ditambah kata to dan ditambah verb one. Contoh yang pertama, Baiklah, videonya sudah saya putar selama 3 menit. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk melihat samari dengan menekan statistik. Oke, kita kembali ke aplikasi warsharp-nya. Di atas sini ada tombol statistik. Kemudian kita akan pergi ke capture file properties. Kita tekan. Dan ini dia. Data-data yang akan digunakan untuk menjawab soal-soal asesmen akhir semester ada di tampilan ini. Seperti jumlah paket yang telah ditangkap dan time span. Kemudian saya akan mengekspor hasil paket yang ditangkap ke dalam file CSV. Dan merapikan datanya untuk mempermudah proses perhitungan parameter quality of service nantinya. Baiklah, kita ke file. Kemudian ke export paket di sections. as csv. Baiklah, csv sudah pas. Save. Kemudian saya buka file-nya. Ini dia tampilannya. Di sini data-datanya masih terlihat kurang rapi, maka akan saya rapikan untuk mempermudah proses perhitungan nantinya. Kita ke data, ke text to columns, delimited, next, diganti jadi koma, next, general, sudah pas, kemudian finish. Oke, sudah terlihat. Kalau data-data yang ada, sudah menjadi lebih rapi. Oke, saya beri jarak. Oke. 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 Baiklah, untuk perhitungan throughput dan paket loss akan dibawakan oleh rekan saya Putri Asih Agustin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Putri Asih Agustin dengan NIM 4312201156 dari kelas TRM 3E Pagi Pada kesempatan kali ini, saya akan menghitung throughput dan paket loss untuk memenuhi asesmen akhir semester mata kuliah jaringan multimedia Langsung saja, yang pertama adalah throughput Untuk menghitung throughput, rumusnya adalah jumlah bits dibagi dengan time span Untuk mengetahui jumlah bits dan juga time span, kita dapat menuju ke statistik Kemudian kita pilih Capture File Properties Kemudian scroll ke bawah Nah, di bagian statistik ini, kita dapat melihat time span dan juga bitsnya Untuk time spannya adalah ini 176,089 Dan untuk jumlah bitsnya adalah ini 15.432.848 Untuk menghitungnya, kita membutuhkan bantuan kalkulator Hasilnya adalah 87.642,32 Ini kita bulatkan saja Nah, hasilnya adalah 87.642,32 bit per second Karena ini satuannya masih dalam satuan bit per second Untuk mengubah satuannya ke dalam kilobits Kita akan mengalikannya dengan 8 bit Hasilnya adalah 701.138,5 kilobits Selanjutnya kita akan menghitung paket loss Untuk menghitung paket loss, rumusnya adalah paket data dikirim Dikurangi dengan paket data diterima, dikali 100, dibagi paket data dikirim Untuk melihat paket data dikirim dan paket data diterima Bisa dilihat di bagian statistik tadi Pada bagian paket Bisa dilihat di sini paket data dikirimnya adalah 16.781 Dan paket data diterimanya juga memiliki Angka yang sama, yaitu 16.781 Jika dimasukkan ke rumusnya 16.781 dikurang dengan 16.781 Hasilnya adalah 0 Kemudian 0 dikali 100 Hasilnya adalah 0 0 dibagi 16.781 Hasilnya juga adalah 0 Sehingga untuk paket lossnya adalah 0% Sekian penjelasan throughput dan paket loss dari saya Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mohamad Zeki Alif Ramadhani Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mohamad Zeki Alif Ramadhani Di sini saya akan menjelaskan cara mencari delay yang pertama Dan juga rata-rata delay Dan di sini saya akan menjelaskan pertama kali itu adalah Delay yang pertama Cara mencari delay yang pertama itu dengan cara Yang dimana time 1 digurangin time 2 Atau time 2 digurangin time 1 Dan di sini cara mencari time 2 nya itu Dengan cara mengambil dari time 1 itu di bagian kedua Dari 0,007386 sampai terus ke akhir Dan makalah yang untuk yang time pertama ini yang ada di bagian 2 Diletakkan yang di bagian time 2 yang di bagian pertama Dan terus sampai ke akhir Dan di sini kita akan langsung menguranginya Yaitu 0,007386 dikurangin 0 Maka hasilnya 0,007386 Maka delay yang pertama adalah 0,007386 Dan di sini saya akan juga menjelaskan yaitu cara mencari rata-rata delay Untuk yang pertama kali untuk mencari rata-rata delay Dibagi dengan paket dari terima Dan di sini adalah total delaynya ada 176.089 Dan paket dari terima itu 16781 Dan langsung kita bagikan saja 176 dibagi Paham di titik terlebih dahulu 0,008,009 Dibagi 16781 16781 Nah maka hasilnya ini adalah rata-rata delay Oke baik sekian dari penjelasan dari saya Jika ada kurang kata atau kelebihan kata mohon maaf Lebih dan kurang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Indra Walangtukurus Yadi Akan melanjutkan tentang mencari jitter Mencari jitter Yang dibutuhkan untuk mencari jitter adalah delay 1 dan delay 2 Yang sebelumnya ini dicari oleh sebelumnya kawan saya Alip Untuk mencari delay 1 Yaitu yang pertama Total delay baris pertama dikurang baris kedua Ini dikurang ini Baru di drag ke bawah Yang ini dikurang ini Di drag ke bawah jadi gini Untuk mencari delay 2 yaitu di drag yang dari baris kedua ini Baru di copy kesini Nah disini tugas saya adalah mencari jitter Untuk mencari jitter Yaitu delay 2 dikurang delay 1 Pertama kita tulis dulu disini Jitter Eh salah tulis Yang pertama kita tulis disini Jitter Kita panjangin Agak 2 Delay 2 dikurang delay 1 Sama dengan Delay 2 dikurang delay 1 Terus enter Udah dapet jitter ya Terus kita drag sampai ke bawah Drag sampai ke bawah Nanti videonya Drag pokoknya sampai mentok ke bawah Sampai kolom yang bawah Nanti videonya saya cut Nah drag sampai ke sini Baru enter Nanti keluar nilai ya Oke ini yang tadi saya mencoba Setelah dapat hasilnya Kita ke atas lagi Jitter Oke Pertama Kita tulis dulu di bawah sini Seperti tadi Yang saya hapus Tulis ini Total jitter Kita panjangin L2 Terus Kita tulis Rata-rata jitter Nah untuk mencari Total jitter Di sini Zoom Blok jitternya Terus enter Kita tulis ini Sama dengan Zoom Zoom Kita klik zoomnya Terus Kita ke atas Kita ke atas Kita blok jitter Kita ctrl shift bawah Terus enter Nah udah dapet nih Total jitter Sekarang Kita cari Pertama kita copy dulu Kita masukkan di sini Total jitter Terus kita buat Cari rata-rata jitter Ini untuk mencari Total jitter Dan Rata-rata jitter Yaitu Total jitter Dibagi jumlah paket Lalu enter Total jitter yang ini Yang kita cari tadi Terus dibagi Dengan total paket Total paket itu ini Totalnya 16.781 Caranya itu Sama dengan Total jitter Dibagi jumlah paket Terus enter Nah Ini hasilnya Terus Kita enter Ini hasilnya Kita copy Kita masukkan di sini Setelah dapat rata-rata jitter yang ini Ini yang Per second MS Milisecond Nah Untuk mencari ini Milisecondnya Yaitu Dikali seribu Berarti Ini formal ini tidak Kita ambil ini Kita buka kalkulator Manual aja Kita paste 321.47 Dikali seribu Hasilnya adalah Segini Ini kita Kembali lagi Ini kita hapus aja Kali seribu Sebenernya ini MS Jadi Saya mendapatkan Total jitter Yaitu 0,6 MS Segian MS Dan saya mendapatkan Rata-rata jitter Yaitu 3.213,07 MS Oke Sekian dari saya Tentang mencari Jitter Dan Rata-rata jitter Selanjutnya Akan dibuat Kesimpulan oleh Yuri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Perkenalkan Nama saya Yuri Yasmin Domili Dengan NIM 4312 2011 38 Kelas TRM 3E Pagi Akan menyimpulkan Hasil praktikum Jaringan Multimedia Dari Tim 1 PBL MJ 305 Dari hasil Praktikum Di atas Didapatkan Kesimpulan Sebagai yang berikut Yaitu True Put 701 138,5 Kilobytes Paket Loss 0% Paket Loss Delay Paket Pertama 0,007 386 Sekan Rata-rata Delay 10,49 33 555 80 71 629 Sekan Total Jitter 0,539 185 Sekan Rata-rata Jitter 3213,07 Sekan Terima kasih